selamat datang selamat mencobanya di rumah yang pastinya kita disini tidak memerlukan aplikasi tambahan nah langsung saja ke tutorialnya sekarang coba perhatikan disini kita akan membuka aplikasi google chrome terlebih dahulu kita klik nah disini tampilannya seperti ini kita ketik saja di pencarian kita ketik remove bg tulisannya seperti ini remove bg kalau sudah selanjutnya kita tekan enter nah jadi tampilannya seperti ini kita pilih yang paling atas remove background from image kita klik untuk membukanya ini jadi tampilnya remove bg ini seperti ini ada upload image upload image ini untuk mengupload gambar yang akan kita edit ataupun kita ganti backgroundnya kita klik saja langsung upload image nah nah jadi disini kita kita cari foto edit disini saya simpan di desktop klik foto saya ambil fotonya klik dua kali nah maka fotonya akan ter upload tampil di jadi tampilannya seperti ini disini ada pilihan edit kita klik pada tanda panah di ujungnya kita klik review nah maka tampilannya akan seperti ini disini ada foto dan color kita klik color untuk mengubah warna background nah setelah kita klik maka ada pilihan warna jadi disini ada pilihan warna sahabat semua bisa pilih sesuai dengan warna yang diinginkan nah untuk contohnya disini saya akan merubah background foto tersebut menjadi warna merah saya klik pada warna merah maka disini secara otomatis background foto akan berganti menjadi warna merah kalau sudah disini kita tinggal akhiri prosesnya yaitu dengan cara mendownload nah maka setelah kita download maka video foto ini akan memakai di komputer kita klik download nah disini ada pilihan share image dengan download image share image ini adalah kegunaannya untuk mengirim atau membagikan gambar melalui aplikasi WA ataupun telegram nah disini ada download image nah kita pilih download image untuk menyimpan foto tersebut ke komputer kita kita klik saja nah disini sudah ada tampilannya shapes maka foto tersebut sudah tersimpan di komputer kita jadi prosesnya selesai cukup mudah sekali ya sahabat semua tentunya sahabat semua bisa menirukan ataupun mencobanya di rumah nah sekarang kita tutup saja nah setelah kita tutup kita akan membuka kembali foto yang sudah berhasil kita edit ataupun kita ganti backgroundnya kita buka di folder biasanya tersimpan di folder download ya nah kita buka folder download nah disini disini foto yang sudah kita edit sudah berhasil kita simpan saya rasa cukup sampai disini tutorialnya terima kasih atas perhatian jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati